Jokowi Dodo Dan ini dia, iring-iringan para pembalap Siang tadi Presiden Jokowi Dodo melepas parade pembalap MotoGP yang akan berlomba dalam Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika Parade ini dilepas di depan Istana Merdeka Jakarta Ada 20 pembalap MotoGP yang ikut dalam parade ini seperti Mark Marquez, Paul Esparagaro, Francesco Bagnaya hingga pemuncak klasmen sementara MotoGP saat ini, Enea Bastianini Parade ini tentu saja mendapat perhatian dari warga hingga penggemar MotoGP di Indonesia Saat melakukan parade di jalanan Jakarta pembalap Repsol Honda Mark Marquez sempat melakukan aksi burn out memanaskan ban khas pembalap MotoGP Momen ini sempat rekam dan menjadi perhatian warga yang sengaja datang untuk melihat langsung parade pembalap MotoGP ini Parade pembalap MotoGP ini mengambil rute start di depan Istana Merdeka lalu menuju arah jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat dan berakhir di jalan Bundaran Hotel Indonesia Sebelum parade dimulai, Presiden mengundang para pembalap ke Istana Merdeka Jokowi pun memastikan ia akan hadir di sirkuit Mandalika untuk menyaksikan langsung balap MotoGP Presiden pun menyempatkan foto bersama para pembalap setelah itu ia juga memamerkan motor kesayangannya kepada para pembalap Namun Jokowi harus gigit jari karena akhirnya tidak bisa ikut parade karena alasan keamanan Tidak, saya sudah sampaikan tadi Saya tidak naik motor karena tidak diperbolehkan dari sisi keamanan Jadi tadi saya lemes itu Ya, saya akan lihat Tapi mungkin hanya satu hari saja Jumat, Sabtu, Minggu Saya hanya sehari Gak tahu MotoGP di sirkuit Mandalika akan berlangsung 3 hari yaitu mulai Jumat, 18 Maret 2022 dan akan ditutup dengan balapan pada Minggu 20 Maret 2022 pukul 14 waktu Indonesia Barat atau pukul 15 waktu Indonesia Tengah Tim Liputan, Kompas TV Saudara lebih detail soal alasan keamanan yang akhirnya membatalkan keikutsertaan Presiden Joko Widodo dalam konvoy atau parah de 20 pebalap kaliber dunia diajang MotoGP Kita tanyakan langsung pada tenaga Ali Utama Kantor Staff Presiden Ali Mohtar Ngabalin Selamat petang menjelang malam, Bung Ali Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Presiden lemes tadi mendengar gak boleh ikut parade MotoGP di Bundaran HI dan sekitar istana Bisa diceritakan, Bung Ali? Ya kan Aiman tahu ya sebelum menuju ke IKN kemarin kan Presiden sebelumnya ada 5 acara yang secara berturut-turut secara berturut-turut dan itu banyak sekali menyita menyita waktu beliau kemudian menyita waktu istirahat kemudian kemarin di IKN juga itu sungguh-sungguh benar-benar menghabiskan waktu yang tidak sedikit sehingga alasan keamanan itu bisa saja dengan dari sisi kesehatan dan lain-lain sementara sore dan sampai nanti besok lagi kan beliau punya tapi lemes maksudnya bukan lemes kesehatan kan lemes dengarnya maksudnya lemes saya tuh kepengen sebenarnya begitu loh ya lemes bisa karena memang banyak sekali waktu yang beliau beluangkan untuk kegiatan acara kenegaraan ya lemes dari sisi pilihan kata biasa lah bagi kita di Indonesia kan seperti begitu lemes gue ini oke jadi kesehatan atau keamanan ini dua hal yang berbeda lemes ini lemes mendengarkan aduh pengen ikut sebenarnya tapi ya gak boleh sama pas pampres karena alasan keamanan atau memang lemes karena kesehatan yang mana sebenarnya Bung Ali iya bisa saja ya bisa saja karena kalau terkait dengan kesehatan beliau kan tentu akan terjadi terkait dengan masalah keamanan yang dua hal yang sangat susah untuk dipisahkan karena keamanan dirinya terkait dengan kesehatan sebetulnya itu alasan yang paling yang saya kira logis sekali dan Bung Aiman pasti tahu lah Bung Ali Presiden juga dijadwalkan akan hadir di Lombok Nusa Tenggara Barat untuk menjaksikan kan tiga hari ya halusa Jumat Sabtu ya beliau cuma sehari menurut jadwal dari Sekretariat Kepresidenan hanya satu hari karena besoknya sudah harus ada sekitar lima acara yang harus beliau isi di tempat yang berbeda oke kemungkinan hari Minggu kah karena puncaknya nanti di hari Minggu ya itu yang sampai dengan sore ini ya set pres ya dari Sekretariat Kepresidenan juga masih mengkoordinasikan hari mana yang tepat untuk beliau hadir tadi Presiden juga memamerkan motornya mengatakan bahwa meskipun tidak sebaik atau sebagus dari MotoGP tapi ini biasa digunakan untuk bertemu dengan rakyat dengan masyarakat bisa dijelaskan soal ini Mung Ali artinya bahwa banyak sekali lokasi-lokasi yang beliau datang seperti di Kalimantan kemudian di beberapa tempat yang tidak bisa dijangkau dengan mobil meskipun bisa saja dengan kendaraan lain tapi seperti kemarin di Medan di Danau Toba juga beliau pakai artinya setidaknya beliau juga ingin menyampaikan bahwa biar Presiden pun juga bisa menggunakan serana ini untuk bisa bertemu dengan masyarakat tadi juga sempat rame juga di media sosial ada foto yang kemudian menggambarkan bahwa Presiden menggunakan masker tapi kemudian para peserta MotoGP para pebalap MotoGP para tokoh-tokoh MotoGP itu tidak menggunakan masker jadi apa yang sesungguh terjadi Bung Ali Oh Bung Aiman perlu disampaikan ke ruang publik bahwa tidak seorang pun bisa masuk sampai di lokasi dan lingkungan istana kalau dia tidak melalui sweat ya apakah itu antigen dan sampai dengan hari ini sampai dengan hari ini bagi kami-kami yang juga masuk ke kantor binagraha maupun di istana juga tetap berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang terkait dengan virus ini jadi kalau untuk itu sama sekali tidak usah diragukan oke artinya sudah melalui proses penapisan atau screening betul betul PCR dan lain sebagainya sehingga kemudian dipastikan sehat Bung Ali terakhir ini kabar gembira juga dan kemudian juga disampaikan oleh Pak Presiden Pak Jokowi yang termasuk hal yang sangat baru yang sebelumnya sempat gonjang-ganjing karena tiket belum laku sekarang Presiden mengatakan Ludes terjual 60 ribu iya betul 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 di Bali sudah tidak dapat kemudian tadi juga teman-teman ada cari di 5 titik juga tidak ketemu Bandung begitu juga Makassar tapi mungkin malam nanti Makassar jam 10 kami mau cek apakah Makassar juga dapat kesulitan yang sama begitu juga dengan Jogja dan Surabaya jadi syukur Alhamdulillah ini ajang yang luar biasa sekali MotoGP ini kan adalah satu event internasional yang dunia internasional seluruh dunia juga mengarahkan pandangannya ke Indonesia dan mereka memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Indonesia karena ternyata dari semua pembalap internasional itu mereka menyebutkan bahwa Mandalika adalah satu-satunya dalam sejarah mereka balap baru menemukan sirkut seperti yang ada di Mandalika mudah-mudahan lancar semua hari Jumat Sabtu Minggu tiga hari nanti beberapa hari lusa akan dimulai ludes dan juga kemudian yang paling penting adalah tetap sehat tidak ada kluster baru untuk menjadi harapan yang bersama dan mudah-mudahan jadi momen yang pertama kali dalam sejarah Indonesia dan sukses terima kasih terima kasih